Di akhir bulan suci, Komisi Pemberantasan Korupsi lagi-lagi memergoki perilaku nakal aparat. Kali ini, KPK menyasar Terminal 3 Bandar Udara Soekarno-Hatta, tempat yang selama ini menjadi pusat layanan untuk tenaga kerja Indonesia atau TKI. Sabtu 26 Juli 2014 lalu, tepat dua hari sebelum Hari Raya Ibil Fitri, Ketua KPK Abraham Samad bersama dua komisioner lainnya melakukan sidak ke kantor PT Angkasa Pura II Cabang Bandara Soekarno-Hatta. Dalam inspeksi mendadak ini, Abraham Samad dan Bares Krimabes Polri menemukan ada yang tidak beres dalam penanganan TKI. KPK lalu menangkap satu orang oknum TNI Angkatan Darat dan dua orang oknum polisi. 15 orang oknum preman dan calok pun turut ditangkap bersama sejumlah uang yang ditemukan di Terminal TKI. Kalau kita membiarkan ini terus menerus, maka impaknya itu ada pada tenaga kerja kita yang ada di luar negeri. Bayangkan saja, mereka setengah mati mencari duit jauh dari keluarga, tapi kemudian ketika mereka pulang ke tanah airnya, itu mereka dilakukan tidak sebagaimana mesti diperas, diintimidasi, dan lain-lain yang sebagainya. Oleh karena itu, KPK bersama kepolisian, UKP 4, prihatin melihat keadaan ini. Oleh karena itulah kita melakukan sidak. Dan Alhamdulillah, dari sidak kini malam, kita dapatkan beberapa oknum-oknum yang mungkin bisa diduga mempunyai keterkaitan. Kenapa itu biasa di paskora dan duit? KPK sebenarnya telah lama mengendus adanya penyimpangan dalam pelayanan TKI. Terminal 3 Bandara Soekarno-Hatta menjadi tempat subur aliran uang tak resmi, alias pungutan liar. Praktek pungli terhadap para pahlawan devisa ini, nilainya ditaksir mencapai Rp325 miliar per tahun. Selama ini, oknum petugas dan calok di Bandara, Lihai, menjalankan modusnya memeras TKI di Terminal Kedatangan Bandara Soekarno-Hatta. Oknum petugas meminta TKI menukarkan uang asing dari tempat dia bekerja. Penukaran uang itu berdasarkan kurs rupiah yang lebih rendah. Untuk TKI yang ingin pulang ke kampung halaman, oknum petugas meminta tambahan biaya hingga Rp1 juta. Upaya memeras TKI belum selesai. Saat perjalanan ke kampung halaman, TKI masih dipaksa membayar ongkos tambahan hingga Rp2 juta. Dengan ancaman diturunkan di tengah jalan. Derita TKI yang baru tiba di tanah air makin bertambah oleh ulah nakal porter bandara yang mengutip biaya Rp50 ribu per kilogram. Suasana Idul Fitri tahun lalu mata KPK pun tak tertidur saat berhasil menangkap tangan Rudi Rubian Dini. Rudi adalah salah satu pejabat yang merasakan suasana hari raya di tahanan KPK. KPK menangkap mantan orang nomor satu di SKK digas itu pada 14 Agustus 2013 atau satu minggu setelah Lebaran Idul Fitri. Perayaan Idul Fitri selama ini kerap menjadi celah ajang guyuran gratifikasi bagi pejabat negara yang nakal. Gratifikasi diberikan dengan berbagai bentuk. Mulai dari pikisan parsel, pemberian hadiah maupun barang, hingga pemberian fasilitas lainnya. KPK pun meminta pegawai negeri dan penyelenggara negara untuk menghindari permintaan atau penerimaan gratifikasi terkait lebaran. Terima kasih telah menonton!